Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapur Matur Alias mantap betul Nah kali ini saya akan membuat resep olahannya dari ikan nila Nah seperti apa resepnya? Ikuti terus video dari saya Dan jangan lupa tekan subscribe, like dan komen Kita tekan tombol loncengnya Agar nanti bisa mengikuti video dan berbagai resep dari saya Nah disini saya sudah menyediakan Satu ekor ikan nila Larutan asam jawa Satu sendok makan garam Satu sendok teh Ketumbar bubuk Lalu untuk bumbunya Ada daun salam Serai Laos Dan lima cabai rawit Dan enam lombok merah Ada lima siung bawang putih Lapan siung bawang merah Dan lima butir pemiri Dan juga ada seratus mili Larutan asam jawa Ada garam secukupnya Ada penyedap Seperempat sendok teh Ada dua sendok makan Gula pasir Dan ada kunyit Nah langkah selanjutnya Saya akan menggoreng ikan nilainya Tapi saya akan kasih bumbu Masukkan garam Lada bubuk Dua sendok makan Larutan asam jawa Kita aduk Hingga meresap Bumbunya Lalu nanti Kita akan goreng Nah disini Saya sudah menyediakan Minyak panas Sebelum di goreng Taburi dulu Terigu Sebanyak sendok Sendok makan Ini agar nanti Pada saat ikannya di goreng Itu tidak Menutup-menutup Memang Minyaknya Jadinya tidak kemana-mana Saya masukkan ikannya Saya masukkan ikannya Tunggu hingga Sampai warna kecoklatan Ya mam Baru nanti kita angkat Dan tiriskan Nah selanjutnya Saya akan Memblender Menghaluskan bumbu Masukkan Bawang putih Kemirinya Lalu bawang merah Dan lombok merah Cabai rawit Lalu kunyit Berikan Kurang lebih 100 ml air Terima kasih telah menonton Nah disini Saya sudah Menyediakan minyak panas Masukkan bumbu Yang tadi sudah Saya haluskan Lalu kita tumis Kita masak Sampai bumbunya Mengering Dan harum Terima kasih telah menonton Masukkan daun salam Masukkan daun salam Terima kasih telah menonton Masukkan daun salam Terima kasih telah menonton Masukkan daun salam Masukkan daun salam kita timis sampai mengering nah selanjutnya masukkan ikan yang sudah tadi saya goreng tunggu hingga bumbunya meresap dan agak menyusut ya kuahnya lalu nanti kita baru koreksi rasa kalau kurang asin nanti mams di rumah bisa menambahkan garam tapi kalau sudah cukup nanti kita baru sajikan saya akan menambahkan garam kita bisa tambahkan daun kemangi tapi tergantung selera ya Mam kalau misalnya tidak terlalu suka dengan daun kemangi jika tidak perlu dikasih ini ya Mam ikannya sudah matang ini bisa disajikan untuk lauk-lauk sehari-hari rasanya juga enak selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini ya nantikan video dan resep dari saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh